Roda kehidupan pasti berputar. Itulah kenyataan yang kini harus dihadapi komedian Bedu setelah pernah menicipi berbagai kelimpahan materi. Mulai dari miliki beberapa unit mobil mewah, apartemen hingga rumah mewah. Kini dalam kondisi terjepit masalah keuangan, Bedu harus melepas kembali satu persatu harta kekayaan yang dimiliki. Sebelumnya sudah menjual dua buah mobil mewah, kini satu lagi harta paling berharga yaitu rumah terpaksa ikuti lepas. Namun siapapun tak akan menyangka, jika demi membereskan masalah keuangan, Bedu rela meleko kediamannya yang mirip istana dengan harga yang sangat miring. Ya, rumah mewah dengan konsep American Style ini hanya dilepas Bedu dengan angka 5,5 miliar rupiah. Meski nilai dari rumah mewah ini sendiri jauh melebihi angka 5,5 miliar rupiah. Pasalnya, belum lama ini direnovasi, Bedu disebut-sebut telah menggelontorkan dana sampai 10 miliar rupiah. Bedu sendiri masih tak percaya, kehidupan dengan cepat bisa berbalik ke hampir 180 derajat. Di saat ia sendiri tak memiliki persiapan lantaran masalah keuangan yang tiba-tiba mencekik. Kabarnya, artis ini dijerat utang pinjol yang memegak. Meski Bedu berusaha memberi klarifikasi bahwa apa yang telah ramai diberitakan di media merupakan kabar yang sama sekali tak benar. Semasa berjaya, Bedu yang mengawali karir bersama Narji dan Denny dalam kelompok lawak cagur ini berhasil mengkoleksi harta dan kemewahan. Pasca karirnya tidak hanya sebagai seorang komedian, tapi juga merambah ke profesi lainnya seperti aktor dan juga presenter TV. Ia diketahui berhasil memiliki sejumlah aset berupa apartemen, beberapa mobil mewah, hingga rumah mewah. Tapi itu semua kini terancam lenyap. Bedu menyadari tampaknya ada yang salah pada dirinya, sehingga ia pun telah lalai memanage keuangannya. Alhasil, meski beberapa telah dijual, namun kebutuhan bulanan bersama banyak cicilan tetap saja terasa mencekik leher. Miris memang, nasib Bedu ditubir kebangkrutan. Ia sampai-sampai harus mengemis pekerjaan kepada Raffi Ahmad, hingga meminjam uang 5 juta rupiah kepada Raja Andara hanya untuk biaya memperbaiki pompa air yang tiba-tiba meledak di kediamannya. Tapi Bedu tidak hanya sendiri, seorang selebriti kaya yang terpaksa harus menjual harta demi bisa bertahan hidup. Selain Bedu, ada pula komedian Nunung yang terpaksa harus menjual dua unit rumah miliknya yang ada di kota Solo dan Jakarta demi biaya pengobatan pasca terkena sakit kanker. Dan selain Nunung, Sri Mulat, penyanyi Denada menambah deretan selebriti yang terpaksa harus rela menjual rumah di tengah perjuangannya untuk mengobati dan merawat buah hati tercinta yang terkena sakit leukimia. Sebuah apartemen terlebih dahulu dijual, Denada pun terpaksa menjual lagi kedua buah istana mewahnya demi biaya pengobatan anak. Biayai sang anak berobat di Singapura memang tidak semudah yang dibayangkan. Maka bagi Denada, menjual aset adalah satu-satunya solusi yang harus ditempuh meski banyak kedangan justru tersimpan abadi dalam setiap kediamannya. Bahkan sejak sebelum menikah dan merintis karir, juga salah satu rumah yang merupakan pemberian dari sang ayah sendiri. Denada, Nunung, dan Bedu Hanyalah sekian dari banyaknya orang yang terpaksa harus menjual rumah demi sebuah tujuan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Namun yang pasti, apapun alasan orang harus menjual rumah sudah merupakan hak dan kewajibannya untuk menemukan solusi atas berbagai masalah kehidupan. Apalagi itu untuk kebaikan dan kebahagiaannya sendiri. Sebab harta sejatinya bisa dicari dan didapatkan kembali. Tapi kebahagiaan itu sendiri yang sulit ditemukan jika hidup sendiri tercekik oleh masalah keuangan. Terima kasih telah menonton!